Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Zahara Yusminda dengan BP191085305 akan mempresentasikan seminar hasil stripsi saya berjudul Upaya Korea Selatan dalam penyebaran Korean Wave di Tiongkok setelah kesepakatan Trinos Citra atau image yang baik penting bagi suatu negara untuk dapat membentuk hubungan diplomatik yang baik dengan negara lainnya Korea Selatan sendiri terkenal dengan image Korean Wave mereka Korean Wave merupakan istilah pengenalan budaya Korea Selatan secara global baik melalui musik, film, drama, makanan, wisata, pakaian, kecantikan, hingga teknologi Penyebaran Korean Wave dimulai dari drama Korea yang berjudul What is Love All About yang tayang di Tiongkok pada tahun 1997 melalui China Central Television Musik Korea atau K-pop mulai dipopulerkan oleh H.O.T. dan N.I.G. yang berhasil memperoleh kepopuleran mereka dengan mengadakan konser di Tiongkok pada tahun 2000 Tiongkok sendiri menjadi pasar penting dan besar bagi penyebaran Korean Wave dimana Tiongkok menyumbang total ekspor penyiaran Korea sebesar 36% Pada tahun 2016 hubungan Korea Selatan dan Tiongkok memburuk dimana Korea Selatan mengeluarkan kebijakan untuk melakukan pemasangan terminal high altitude area defense atau THAD THAD tersebut merupakan kebijakan kesepakatan bersama dengan Amerika Serikat Tiongkok menentang kebijakan Korea Selatan tersebut dengan membatasi hubungan diplomatik dengan Korea Selatan yang mana pembatasan hubungan diplomatik tersebut juga berdampak kepada penyebaran Korean Wave di Tiongkok Korea Selatan di bawah kepemimpinan Moon Jae-in mulai mengambil langkah awal untuk memperbaiki hubungan diplomatik dengan Tiongkok Yang mana Korea Selatan menawarkan trinos kepada Tiongkok yang kemudian disepakati oleh Tiongkok pada tanggal 30 Oktober 2017 Setelah trinos disepakati oleh kedua negara, penyebaran Korean Wave di Tiongkok masih dapat dikatakan terbetas dan belum kembali seperti sebelum terjadinya krisis THAD Oleh karena itu, Korea Selatan memanfaatkan beberapa idol yang berkeluarga negaraan Tiongkok untuk tetap mempromosikan Korean Wave di Tiongkok Yang mana para idol tersebut secara aktif melakukan kegiatan di Tiongkok Selain itu, pada Desember 2017, Moon Jae-in mengajak Song Hikyo dan Exo Chibek untuk ikut dalam kegiatan diplomasi bersama Tiongkok Untuk menghadiri opening ceremony Korea-China Economic Entrepreneurship Setelah trinos disepakati oleh Korea Selatan dan Tiongkok, Tiongkok masih membatasi penyebaran Korean Wave di Tiongkok Meskipun demikian, beberapa daerah telah dicabut pelarangannya Namun masih belum kembali seperti semula sebelum ketegangan THAD terjadi Oleh karena itu, penyebaran Korean Wave setelah kesepakatan trinos menarik untuk diteliti melihat besarnya pasar Korean Wave di Tiongkok Pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana upaya Korea Selatan dalam penyebaran Korean Wave di Tiongkok setelah kesepakatan trinos Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis upaya Korea Selatan dalam penyebaran Korean Wave di Tiongkok setelah kesepakatan trinos Penelitian ini memiliki dua manfaat, secara akademis dan secara praktis Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai reformasi publik Korea Selatan melalui Korean Wave di Tiongkok setelah kesepakatan trinos Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dalam rekonsiliasi Korean Wave oleh Korea Selatan di Tiongkok setelah kesepakatan trinos Penelitian ini memiliki lima tinjauan pustaka Yang pertama ditulis oleh Hana Jun dengan judul Hallyu at Crossroads The Class of Korea Soft Power Treated in Light of Terminal High Altitude Area Defense THAD System Deployment Yang kedua ditulis oleh De Chiani Permatasari dengan judul Analisis Penggunaan Trinos oleh Korea Selatan untuk mengatasi boykot di China Akibat Terminal High Altitude Area Defense atau THAD Yang ketiga ditulis oleh M. Ganangwira Pradana dengan judul China Shifting Behavior Toward South Korea in 2016-2017 THAD Crisis Resolution in Korea Peninsula Yang ketiga ditulis oleh Patrick Edith Sandow dan Kon Kawan dengan judul Korean Wave sebagai Instruments of Power Diplomasi Kebudayaan Korea Selatan di Indonesia Dan tinjauan pustaka kelima ditulis oleh Mai Cheng Sun dan Kai Chun Liu dengan judul Analog Hallyu Historicizing K-Pop Formation in China Selanjutnya, kerangka konsep yang digunakan adalah teori restorasi image yang ditulis oleh William L. Bonnewitt Ketika citra negara rusak akan suatu krisis, maka negara tersebut dibaksa untuk mempertahankan citra mereka Teori restorasi image ini menjelaskan strategi yang digunakan oleh suatu negara atau organisasi dalam mengatasi suatu krisis Negara yang tidak memiliki strategi dalam menghadapi suatu krisis memungkinkan untuk kehilangan citra mereka Dalam teori restorasi image ini terdapat lima kategori strategi Yaitu denial dibagi lagi menjadi dua Yaitu simple denial dan shift the blame Yang kedua evasion of responsibility Dibagi lagi menjadi empat Yaitu provokasi, devasibility, accident, dan good intention Yang ketiga, reducing offensiveness of events dibagi lagi menjadi enam Yaitu bolstering, minimization, diferensiasi, transcendence, attack exposure, dan kompensasi Strategi keempat yaitu corrective action Dan strategi kelima merupakan yaitu mortification Penelitian ini menggunakan dua strategi dari William L. Bonnewitt Yaitu bolstering dan kompensasi Bolstering adalah yaitu mendorong publik untuk memiliki pikiran positif terhadap pelaku Pemerintah Korea Selatan melibatkan para bintang Korean Wave dalam kegiatan diplomasi bersama pemerintah Tiongkok Seperti EXO CBX dan Song Hikyom Hal tersebut tentu untuk mendorong image positif Korean Wave bagi pemerintah dan masyarakat Tiongkok Setelah ketegangan krisis TAD terjadi Selanjutnya kompensasi yaitu menawarkan ganti rugi terhadap pihak yang dirugikan Sehingga dapat mengurangi dampak pelanggaran dan kerugian terhadap citra negara Dalam mempertahankan Korean Wave di Tiongkok Industri budaya Korea Selatan menggunakan para idol Korea yang berkeluarga negara Tiongkok Untuk tetap mempromosikan Korean Wave di Tiongkok selama pelarangan Korean Wave di Tiongkok Song Hikyom dan EXO CBX memiliki kepopuleran yang besar di Tiongkok Sehingga dengan mengikut sertakan EXO CBX dan Song Hikyom Oleh pemerintah Korea Selatan dapat menarik masyarakat Tiongkok untuk tetap menggembali Korean Wave Serta merubah opini publik masyarakat Tiongkok terhadap Korean Wave di Tiongkok Selanjutnya metodologi penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif Jenis penelitian ini adalah deskriptif Batasan penelitian ini dari tahun 2017 hingga tahun 2023 Unit analisis adalah Korea Selatan Unit esplanasi yaitu penyebaran Korean Wave di Tiongkok setelah kesepakatan Trinos Tiket analisis adalah negara Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan Teknik analisis data menggunakan milis huberman dan saldana yang dibagi lagi menjadi tiga Yaitu kondensasi data, penyejaan data, dan penarikan kesimpulan Sistematika penelitian ini pada bab 1 pendahuluan Pada bab 2 sejarah dan perkembangan Korean Wave Pada bab 3 hubungan diplomatik Korea Selatan Tiongkok sebelum dan sesudah Trinos Pada bab 4 penyebaran Korean Wave di Tiongkok setelah kesepakatan Trinos Dan pada bab 5 adalah penutup Selanjutnya bab 2 yaitu sejarah dan perkembangan Korean Wave Pada bab ini akan dijelaskan sejarah penyebaran dan perkembangan Korean Wave yang dimulai dari Asia, Amerika, hingga Eropa Yang pertama yaitu perkembangan Korean Wave di Asia Fenomenal Korean Wave telah muncul pada tahun 1990-an di Tiongkok, Jepang, Taiwan, Hong Kong, hingga Asia Tenggara Yang pertama yaitu perkembangan Korean Wave di Asia Timur Perkembangan budaya Korea Selatan atau Hallyu dimulai dari Asia Timur yaitu Tiongkok, Taiwan, dan Jepang Hallyu sendiri diperkenalkan oleh Beijing Youth Daily pada November 1999 Untuk menunjukkan kepopuleran budaya Korea Selatan Di Tiongkok, penyebaran Korean Wave dimulai oleh drama Korea yang berjudul What is Love All About? yang tayang pada tahun 1997 melalui China Central Television Yang mana drama tersebut berhasil meraih jumlah video impor terbanyak kedua di Tiongkok Tiongkok sendiri terletak pada posisi yang strategis bagi penyebaran media populer trans lokal maupun trans nasional Untuk kpop di Tiongkok dipopulerkan oleh HOT, NRG, SAS, dan Babyfox Pada 1 Februari 2000, HOT menggelar konser di Gimnasium Buru Beijing Yang mana konser tersebut berhasil dihadiri oleh 40.000 penggemar Sehingga konser tersebut menjadi sejarah baru bagi tempat tersebut Selanjutnya, NRG juga menggelar konser di Tiongkok pada tanggal 14 Juli 2000 Konser tersebut berhasil diliput oleh berita populer dalam majalah musik Tiongkok yaitu Cool Music Penyebaran Korean Wave semakin cepat dengan internet Di mana di Tiongkok terdapat komunitas penggemar Kpop melalui forum online pada awal tahun 2000-an Forum tersebut yaitu Tieba dan Tianya Community Selain itu, banyaknya pelajar Korea Selatan di Tiongkok Sehingga tempat umum di Tiongkok memutar lagu Kpop Dengan menargetkan pelajar Korea di Beijing Yang mana hal tersebut juga berhasil menarik minat masyarakat Tiongkok terhadap Kpop Di Jepang sendiri, penyebaran Korean Wave dimulai oleh drama Korea yang berjudul Winter Sonata Yang tayang pada tahun 2003 Salah satu pemain Winter Sonata yaitu Bei Yongjun Mengunjungi Tokyo, Jepang pada tahun 2004 Yang mana bandara dipenuhi oleh penggemar wanita untuk menyambut Bei Yongjun Sehingga fenomena tersebut dijuluki masyarakat Jepang sebagai yonsama fenomena Konser NRG di Tiongkok pada tanggal 14 Juli 2000 juga diliput oleh media populer Jepang Yaitu Japanese Popular Music Pada akhir tahun 1990-an GTV sebagai salah satu siaran televisi di Taiwan Menayangkan drama Korea dengan melakukan dubbing dan memasukkan lagu-lagu populer Taiwan Untuk menarik minat masyarakat Taiwan terhadap drama Korea Drama Korea yang populer di Taiwan adalah drama Fight World yang tayang pada tahun 2006 Selanjutnya, perkembangan Korean Wave di Asia Tenggara Perkembangan dan penyebaran Korean Wave di Asia Tenggara itu dimulai dari Vietnam, Thailand, Indonesia, Malaysia, hingga Singapura ASEAN sebagai salah satu organisasi kawasan Asia Tenggara Telah mendatangani kerjasama dengan Korea Selatan sebagai kerjasama perdagangan bebas pada tahun 2005 Hal tersebut tentu meningkatkan hubungan diplomasi antara ASEAN dan Korea Selatan Sehingga mempermudah penyebaran Korean Wave di Asia Tenggara Perkembangan teknologi internet yang semakin maju juga mempermudah penyebaran Korean Wave di dunia termasuk di Asia Tenggara Super Junior sebagai salah satu boy group legendaris Korea Selatan Berhasil atau pernah menduduki puncak tanggal lagu lokal MYX di Filipina sebagai musik internasional Besarnya pengaruh Korean Wave di Asia Tenggara ini Sehingga media negara-negara di Asia Tenggara mengadopsi konten Korean Wave tersebut Seperti boy group asal Filipina yaitu XLRX yang meniru Super Junior di Filipina Dan girl group Indonesia yaitu Cherry Bell yang meniru Girls Generation Selanjutnya perkembangan Korean Wave di Amerika Sama dengan perkembangan Korean Wave di Asia Perkembangan Korean Wave di Amerika juga diawali oleh drama Korea Yaitu Dayjanggem atau Jewel in the Place Yang sangat populer hingga Amerika Serikat, Kolombia, Kanada, dan Peru Amerika Serikat sendiri merupakan pembeli utama di luar Asia Yang mana terdapat 4.291 judul drama Korea yang telah dilisensi oleh Amerika Serikat Serta Kanada telah membeli sebanyak 103 judul drama Korea K-pop mulai dipasarkan oleh Boa di Amerika Serikat Yang mana Boa telah melakukan debut Amerikanya pada tahun 2008 Pada tahun 2008, Rain yang merupakan salah satu aktor populer Korea Melakukan debut film Amerikanya dengan film yang berjudul Speed Racer Selain Rain juga terdapat Jan Ji Hyun yang membintangi film Korea Yaitu film Amerika yang berjudul Blood Blast Vampir pada tahun 2009 Selain itu juga ada Claudia Kim Yang bermain peran di film Amerika yaitu Avengers Act of Ultron pada tahun 2015 Suksesnya penyebaran Korean Wave di Amerika Sehingga beberapa label industri Amerika Serikat melakukan kerjasama dengan beberapa artis Korea Selatan Seperti SNSD, BTS, Blackpink, NCT 127, SuperM, hingga ESPA Selanjutnya perkembangan Korean Wave di Eropa Perkembangan Korean Wave di Eropa juga tidak jauh berbeda dengan perkembangan Korean Wave Seperti sebelumnya, yaitu melalui drama yang berjudul The Janggum atau Johan The Place yang tayang pada tahun 2003 Pada tahun 2008, melalui film Korea yang berjudul Secret Sunshine Direktur Lee Chang Dong serta aktris John Doyeon menghadiri Cannes Film Festival di Perancis Aktris John Doyeon berhasil memenangkan penghargaan aktris terbaik di Cannes Film Festival tersebut Untuk K-pop sendiri, itu ditandai dengan adanya konser musik SM Entertainment yang diadakan di Le Zenit Paris Pada tanggal 10 dan 11 Juni 2011 Konser tersebut berhasil mencapai 7.000 kapasitas Yang mana konser tersebut tidak hanya dihadiri oleh masyarakat Paris Melainkan juga dihadiri oleh masyarakat Eropa lainnya Bab tiga, yaitu hubungan diplomatik Korea Selatan-Tiongkok sebelum dan sesudah Trinas Poin pertama adalah hubungan diplomatik Korea Selatan-Tiongkok sebelum Trinas Pada tanggal 24 Agustus 1992, Korea Selatan dan Tiongkok resmi menjalani hubungan diplomatik Setelah terjadinya pelandingi di Semenanjung Korea Hubungan diplomatik tersebut didasarkan pada prinsip kesetaraan serta hidup yang berdampingan Serta damai sebagai negara yang bertetangga di Asia Timur Terdapat tiga tahapan proses dalam pembentukan hubungan diplomatik Korea Selatan-Tiongkok Tahap pertama pada tahun 1983 hingga 1990 Komunikasi pertama kali dilakukan oleh Korea Selatan dengan Tiongkok Ketika Tiongkok mendaratkan pesawat sipil mereka di Pangkalan Angkatan Udara Chuncheon pada Mei 1983 Hubungan Korea Selatan dengan Tiongkok semakin aktif Terlebih adanya partisipasi dari Tiongkok dalam ASEAN Games Seoul Pada bulan September 1986 Dan pada Olimpiade bulan September 1988 Korea Selatan dengan Tiongkok mulai melakukan komunikasi resmi pada April 1990 Tahap kedua pada bulan Oktober 1991 hingga Maret 1992 Pada 17 September 1991 melalui pertemuan di PBB Korea Selatan dan Tiongkok melakukan komunikasi pertama mereka untuk membahas hubungan diplomatik kedua negara Pada tanggal 20 Januari 1992 Lee Sang-ok selaku Menteri Luar Negeri Korea Selatan melaporkan bahwa Pembentukan hubungan diplomatik Korea Selatan dengan Tiongkok akan dilaksanakan Tahapan ketiga pada April 1992 hingga Agustus 1992 Negosiasi antara Korea Selatan dengan Tiongkok ini mendapat oposisi dari Taiwan dan Korea Utara Sehingga Presiden Roh Tae-woo selaku Presiden Korea Selatan pada saat itu memutuskan untuk melanjutkan negosiasi ke Gadung Biru Pembicaraan pertama dan kedua dilakukan di Beijing di Tiongkok pada tanggal 14 hingga 15 Mei 1992 Dan 2 hingga 3 Juni 1992 Pembicaraan ketiga dilakukan di Seoul, Korea Selatan pada tanggal 21 hingga 21 Juni 1992 Pembicaraan lengkap antara Korea Selatan dengan Tiongkok ini diadakan di Beijing pada tanggal 23 hingga 25 Agustus 1992 Yang mana pada tanggal 24 Agustus 1992, Korea Selatan dan Tiongkok resmi mendatangani pernyataan dimulainya hubungan diplomatik kedua negara Terjalinnya hubungan diplomatik Korea Selatan-Tiongkok menjadi sejarah baru bagi kedua negara tersebut Dan melupakan masa lalu yang konfrontatif serta menormalisasikan hubungan kedua negara Hubungan diplomatik Korea Selatan-Tiongkok sudah terjalin lebih dari 20 tahun Di mana hubungan kedua negara terus meningkat terutama di bidang ekonomi Korea Selatan dan Tiongkok menjalin hubungan persahabatan dan hubungan kooperasi pada tahun 1992 Kemudian ditingkatkan menjadi kementerian kolaboratif pada tahun 1998 Dan pada tahun 2003 ditingkatkan lagi menjadi kemitraan kooperasi komprehensif Dan pada Mei 2008 menjadi kooperasi strategis kemitraan Kedua negara berupaya untuk mempromosikan dan memperluas kerjasama serta penukaran budaya Pada tahun 2015 terdapat visit China Year dan pada tahun 2016 terdapat visit Korea Year Poin kedua yaitu hubungan diplomatik Korea Selatan-Tiongkok selama THAD Pada tanggal 8 Juli 2016 pemerintah Korea Selatan dan Amerika Serikat mengumumkan Untuk melakukan pemasangan terminal High Altitude Area Defense atau THAD di Korea Selatan Pemasangan anti rudal tersebut bertujuan untuk menjaga keamanan nasional Korea Selatan Dari ancaman percobaan nuklir oleh Korea Utara Kebijakan Korea Selatan tersebut mendapat penolakan oleh Tiongkok Tiongkok menganggap bahwa pemasangan THAD tersebut dapat mengancam keamanan nasional Tiongkok Melihat tingginya radar THAD Sehingga Tiongkok takut ladar tersebut dapat mematahi angkatan militer Tiongkok Tiongkok mengularkan beberapa kebijakan untuk menolak pemasangan THAD tersebut Seperti melarang segala aktivitas yang berhubungan dengan Korean WF Melarang perjalanan ke Korea Selatan Hingga menutup beberapa perusahaan asal Korea Selatan Presiden Moon Jae-in dan Presiden Jinping melakukan pertemuan di Hamburg, Jerman Untuk melakukan KTT pada 6 Juli 2017 Kedua negara tersebut sepakat bahwa penting untuk menjaga hubungan yang baik Namun pada saat itu masih belum ditemukan titik terang hubungan kedua negara tersebut Selanjutnya, pemerintah Korea Selatan masih berusaha Untuk memperbagi hubungan diplomatik dengan Tiongkok Dan menawarkan Trinos kepada Tiongkok Kesepakatan Trinos tersebut kemudian disepakati pada tanggal 30 Oktober 2017 Dan Korea Selatan dengan Tiongkok sepakat untuk memperbagi hubungan diplomatik kedua negara Trinos sendiri berisi bahwa Korea Selatan tidak akan menambah penempatan THAD Korea Selatan tidak akan berpartisipasi dalam militer Amerika Serikat Dan Korea Selatan tidak akan membutuhi aliasi militer trilateral dengan Amerika Serikat dan Jepang Poin selanjutnya yaitu hubungan diplomatik Korea Selatan-Tiongkok sesudah Trinos Setelah kesepakatan Trinos yang disepakati oleh Korea Selatan-Tiongkok Yang bertujuan untuk memperbaiki hubungan diplomatik kedua negara Namun efek dari kebijakan Tiongkok sendiri masih terasa hingga Maret 2018 Sesungguhnya hubungan Korea Selatan dan Tiongkok sebenarnya merupakan hubungan yang saling diperlukan Saling melengkapi dan saling memuntukkan Terutama pada hubungan ekonomi Di mana Korea Selatan dan Tiongkok selalu meningkatkan hubungan perdagangan keduanya Dari priode ke priode Pergantian Presiden Korea Selatan dari Moon Jae-in menjadi Presiden Yoon Saek-yul Pada 10 Mei 2022 tentu merubah arah kebijakan diplomasi Korea Selatan Pemerintah Yoon telah menyampaikan akan membuka era baru kepada Tiongkok Dengan membangun kerjasama berdasarkan rasa saling menghormati Pada tahun 2022 hubungan diplomatik Korea Selatan dan Tiongkok genap menjadi 30 tahun Menyambut 30 tahun hubungan diplomatik tersebut Menteri Luar Negeri Korea Selatan Pak Jin dan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi Membacakan pesan dari Kesiring Kedua Negara Sebagai perayaan 30 tahun hubungan diplomatik Mereka Dalam forum pertemuan Korea Selatan Tiongkok tersebut Pada tanggal 21 Juli 2022 dihadiri oleh 6 sukuk Selaku pakar diplomatik Korea Selatan yang mengusulkan 3 prinsip hubungan bilateral Yaitu saling menghormati Memisahkan hubungan politik dan ekonomi Dan keuntungan timbal balik Selanjutnya bab 4 yaitu penyebaran Korean Wave di Tiongkok setelah Kesepakatan Trinos Bab ini menjelaskan Korean Wave di Tiongkok setelah Kesepakatan Trinos Yang juga akan dianalisis menggunakan teori Restorasi image milik William L. Benoit Yang menggunakan dua strateginya yaitu bolsering dan kompensasi Yang pertama yaitu bolsering Bolsering yaitu mendorong pabrik untuk memiliki pikiran positif terhadap pelaku Permasalahan TAD tidak hanya berdampak bagi pemerintah Tiongkok dan Korea Selatan Namun juga berdampak pada masyarakat kedua negara Penelitian ini dapat dianalisis menggunakan bolsering Yang mana Korea Selatan berusaha untuk mendorong pemerintah dan masyarakat Tiongkok Untuk memiliki pikiran positif terhadap Korean Wave Yang pertama dapat dianalisis menggunakan EXO CBX EXO merupakan salah satu grup pria yang berada di bawah naungan Semen Entertainment Yang mana EXO sendiri memiliki penggemar yang besar dan royal dari Tiongkok Pada tahun 2020 EXO menjadi grup Korea yang memiliki kepopuleran paling tinggi di Weibo EXO sendiri diketahui beberapa kali telah terlibat dalam kegiatan diplomasi Korea Selatan Pada Desember 2017 EXO CBX menghadiri upacara pembukaan opening ceremony dengan Tiongkok Yaitu Korea-Tiongkok Economic and Threat Partnership Dengan mengikut sertakan EXO dalam agenda diplomasi Korea Selatan di Tiongkok Tentu dapat mendorong pemerintah dan masyarakat Tiongkok untuk tetap menilai positif Korea Selatan Melihat besarnya penggemar EXO di Tiongkok Selanjutnya dapat dianalisis melalui Song Hikyo Song Hikyo merupakan salah satu aktris Korea yang populer secara internasional termasuk di Tiongkok Pada tahun 2016 Song Hikyo membintangi judul drama Korea yang berjudul The Scandise of the Sun Yang mana drama tersebut berhasil meraih rating sebesar 14,3% di Tiongkok Serta berhasil meraih 30 juta views di Ikiyi pada episode tayangan pertama Selain itu DOTS juga berhasil mendapat 870 juta pencarian di Weibo pada 25 Februari 2016 Kepopuleran Song Hikyo di Tiongkok dimanfaatkan oleh Korea Selatan untuk mendorong citra positif Korean Wave di Tiongkok setelah krisis THAD Song Hikyo sendiri turut hadir dalam kegiatan diplomasi Korea Selatan dalam rangka opening ceremony Korea-Tiongkok Economic and Threat Partnership Yang kemudian Song Hikyo juga kembali ajak oleh Presiden Moon Jae-in untuk turut hadir dalam jamuan makan malam dan kenegaraan bersama Presiden Xi Jinping Kegiatan tersebut tentunya diterbitkan melalui berita acara di Tiongkok sehingga akan dibaca dan dilihat oleh masyarakat Tiongkok Kehadiran Song Hikyo dapat mendorong citra positif Korean Wave di Tiongkok Selain itu pada tahun 2020 Song Hikyo juga memberikan sumbangan berupa patung pelawan Korea kepada museum di Tiongkok Yang mana aksi Song Hikyo tersebut berhasil mendapat respon positif dari masyarakat Tiongkok Selanjutnya dapat dianalisis dari Jun Seventeen dan Renjun NCT Jun Seventeen dan Renjun NCT merupakan idol K-pop yang berkewarga negaraan Tiongkok yang berhasil meraih hati masyarakat Korea Selatan Seperti yang kita tahu bahwa tidak mudah bagi idol berkewarga negaraan Tiongkok untuk mendapat kepopuleran di Korea Selatan Renjun NCT dan Jun Seventeen membagikan kegiatan mendaki mereka di Gunung Bun Khansan yang terletak di utara kota Seoul Kegiatan mendaki keduanya diunggah oleh lembaga pemerintah Provinsi Gyeonggi-do Korea Selatan Melalui akun Twitter resmi lembaga pemerintah tersebut Selain itu, Renjun NCT juga kembali melakukan pendakian dengan Kei Saini di Gunung Dedunsan Wanjugun, Korea Selatan Yang mana kegiatan tersebut dibagikan melalui acara program MBC I Love Alone Kegiatan mendaki Renjun dan Kei tersebut dibagikan oleh Korean Tourism Organization atau KTO dalam Twitter resmi mereka KTO sendiri merupakan organisasi pariwisata Korea Selatan yang berada di bawah Kementerian Budaya Olahraga dan Pariwisata Korea Selatan Unggahan yang dilakukan oleh kedua lembaga pemerintah Korea Selatan tersebut tentu dapat menarik masyarakat dan penggemar K-pop untuk melakukan kunjungan ke Korea Selatan Seperti yang diketahui bahwa penggemar K-pop dari Tiongkok sering melakukan kunjungan ke berbagai daerah yang dikunjungi oleh idol mereka di Korea Selatan Jun dan Renjun sebagai idol yang berkewarga negaraan Tiongkok tentu dapat lebih mendorong masyarakat Tiongkok untuk berkunjung ke Korea Selatan Terutama setelah adanya larangan perjalanan wisata dari pemerintah Tiongkok kepada masyarakat Tiongkok ke Korea Selatan Selanjutnya kompensasi Kompensasi yaitu menawarkan ganti rugi terhadap pihak yang dirugikan sehingga dapat mengurangi dampak pelanggaran dan kerugian terhadap sitra negara Kompensasi dapat dianalisis berdasarkan bintang Korean Wave yang berkewarga negaraan Tiongkok yang aktif promosi di Tiongkok Para bintang Korean Wave atau idol K-pop yang berkewarga negaraan Tiongkok memiliki jadwal pribadi untuk tampil di acara televisi Tiongkok Yang mana para idol tersebut hadir-hadir di acara televisi Tiongkok sebagai jadwal pribadi Namun mereka tetap memakai nama panggung serta grup mereka waktu debut di Korea Selatan Selain itu juga terdapat beberapa grup Korea yang merilis album dalam versi Tiongkok Beberapa idol yang berkewarga negaraan Tiongkok yaitu Lai Ekso, Victoria FX, Renjun dan Chandla NCT, Yuki Ji Idol, dan Lukas X NCT Lai Ekso dan Victoria FX sendiri telah aktif di Tiongkok semenjak terjadinya krisis THD antara Korea Selatan dan Tiongkok Ekso pada 18 Juli 2017 melakukan comeback dengan album The War Yang mana album tersebut memiliki dua versi, versi Korea dan versi Tiongkok Selanjutnya, Yuki Ji Idol dan Lukas X NCT pernah mengisi atau menjadi pemain tetap dalam acara reality show Tiongkok yaitu Keep Running Selanjutnya, pada 29 September 2023, Renjun dan Chandla NCT Dream menghadiri acara Weibo Music Award Yang mana keduanya juga memenangkan penghargaan dengan kategori Recommended Popular Artist of the Year 2023 Renjun dan Chandla sendiri akhir-akhir ini lebih aktif melakukan promosi di Tiongkok Yang mana pada 12 Agustus 2023, keduanya juga dikonfirmasi menjadi bintang tamu di acara televisi Tiongkok yaitu It's On Delicious 2 Selama krisis THD terjadi, industri budaya Korea Selatan dilarang di Tiongkok Para idol K-pop yang berasal dari Tiongkok tersebut tetap aktif melakukan berbagai kegiatan di Tiongkok Yang mana hal tersebut juga sebagai bentuk ganti rugi promosi Korean Wave yang dilarang oleh Tiongkok Hal tersebut bertujuan untuk mempertahankan Korean Wave di Tiongkok Korea Selatan memanfaatkan para bintang atau para idol K-pop tersebut Untuk mempertahankan promosi Korean Wave di Tiongkok sebagai bentuk ganti rugi pelarangan Korean Wave di Tiongkok Selama terjadinya krisis THD Analisis yang kedua dapat dianalisis melalui Wifi Wifi merupakan salah satu unit NCT Namun Wifi sendiri memiliki fokus aktivitas mereka di Tiongkok Wifi debut dengan tujuh anggota yang mana enam dari tujuh anggota tersebut yang merupakan keluarga negaraan Tiongkok Meskipun Wifi didebutkan oleh SM Entertainment Namun Wifi berada di bawah Lele Bilfi Yang merupakan anak perusahaan SM Entertainment yang berada di Tiongkok Mayoritas penggemar Korean Wave merupakan masyarakat Tiongkok Sehingga penting bagi Korea Selatan untuk menjaga perkembangan dan penyebaran Korean Wave di Tiongkok Selama terjadinya krisis THD tentunya terjadi minim komunikasi antara bintang Hallyu dengan penggemar Tiongkok Sehingga pemerintah Korea Selatan dan perusahaan industri budaya menggunakan artis Korea yang populer di Tiongkok Serta artis Korea yang berkebangsaan Tiongkok untuk tetap dapat menarik minat masyarakat Tiongkok terhadap Korean Wave Dengan debutnya Wifi dapat menjadi cara komunikasi bintang Hallyu dengan penggemar di Tiongkok Selanjutnya dapat dianalisis dari idol Korea yang menggunakan Weibo Weibo merupakan platform online media sosial yang populer dan berbasis di Tiongkok Tidak sedikit bintang Korean Wave yang menggunakan Weibo untuk tetap dapat menjalin komunikasi dengan penggemar di Tiongkok Seperti BTS yang merupakan grup populer asal Korea Selatan Yang mana BTS juga aktif melakukan promosi kegiatan grup mereka serta member di Weibo Selain BTS juga terdapat salah satu member NCT yaitu Jimin Jimin sendiri merupakan salah satu member NCT yang berasal dari Korea Selatan Jimin memiliki akun Weibo yang resmi dan aktif Yang mana Jimin juga membagikan kegiatannya melalui akun Weibo tersebut Selain itu Jimin juga beberapa kali menghiasi majalah di Tiongkok Selama krisis THD terjadi, industri budaya Korea Selatan dilarang di Tiongkok Sehingga penggunaan Weibo oleh idol dapat dikatakan sebagai bentuk ganti promosi kegiatan mereka Yang dilarang oleh pemerintah Tiongkok selama krisis THD terjadi Maupun setelah kesepakatan Trinos Bab terakhir yaitu bab lima yang berisi kesimpulan dan saran Dalam mengembalikan image Korea Selatan di Tiongkok terutama di bidang Korean Wave Korea Selatan menggunakan para bintang Korean Wave yang memiliki kepopuleran di Tiongkok Untuk terlibat dalam aktivitas diplomasi dengan Tiongkok Seperti XWCBX dan Song Hikyo yang ikut serta dalam kegiatan opening ceremony Korea-Tiongkok Economic and Threat Partnership di Tiongkok Selain itu, para idol Korea yang menggunakan Weibo serta fansign group di Korea di Tiongkok Juga dapat mengganti rasa rugi selama pelarangan Korean Wave selama krisis THD terjadi Dengan membawa bintang populer Korea tersebut dapat mempertahankan minat masyarakat Tiongkok terhadap Korean Wave Hal tersebut sesuai dengan analisis berdasarkan teori restorasi image milik William L. Benoit Berdasarkan strategi boss sharing dan kompensasi Poin 5.2 yaitu saran Korea Selatan seharusnya konsisten dengan Trinos yang telah disepakati dengan Tiongkok Meskipun terjadinya perubahan kepemimpinan di Korea Selatan Hal tersebut bertujuan agar dapat mengembalikan kepercayaan pemerintah dan masyarakat Tiongkok Untuk penyebaran Korean Wave di Tiongkok melihat besarnya pasar Korean Wave di Tiongkok Sekian presentasi seminar hasil skripsi saya Saya ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh